Apabila ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita mestilah berterima kasih kepada orang itu. Kita mesti bersyukur kepadanya, sebab dia telah berbuat baik kepada kita. Dia telah berjasa kepada kita. Maka kewajiban kita adalah bersyukur, berterima kasih, membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang serupa atau lebih baik. Sebab apabila kita tidak bersyukur, apabila kita tidak berterima kasih, maka orang itu tidak akan dirugikan sama sekali. Malahan yang rugi adalah diri kita sendiri. Syukur kita itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak bersyukur, maka kerugian itu pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Sedangkan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah berjasa kepada kita, mereka telah menyimpan pahala di sisi Allah SWT. Allah telah mencatat pahala mereka dengan sempurna, dan Allah akan memberikan balasannya di hari kiamat kelak. Sedangkan kita, tugas kita adalah bersyukur, berterima kasih kepada orang yang telah berjasa atau berbuat baik kepada kita. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak akan bersyukur kepada Allah. Atau dalam lafaz yang lain, Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka, marilah kita belajar untuk bersyukur. Kita mesti pandai-pandai bersyukur kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah berjasa kepada kita. Sebab itulah syarat supaya kita dapat bersyukur kepada Allah SWT. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita balas kebaikan itu dengan kebaikan yang serupa atau yang lebih baik. Kalau kita tidak mampu, maka kita doakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita itu. Kita doakan semoga Allah memberikan keselamatan, semoga Allah memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita doakan semoga Allah memudahkan semua urusannya. Kita doakan yang baik-baik untuknya. Begitulah cara kita bersyukur kepada orang-orang yang telah berbuat baik atau berjasa kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Ya Rabbil Alamin.